Gus Iqdam dihujat oleh para netizen Penampian yang tak pasti Dan manusia Gus Iqdam dihujat oleh para netizen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi dengan beda warna Kalau kita menyimak di media-media sosial Di media sosial apapun Apalagi setelah acara Harlah Sabilu Taubah kemarin Gus Iqdam salah satu guru kita Banyak dihujat oleh Ya namanya juga orang tidak suka Wongra seneng Kita kalau mau menyenangkan hati semua orang Itu kayaknya gak mungkin Jadi mesti ada pro dan kontra Mesti ada yang suka dan tidak suka Tapi tetap kita anderek dawuh dari Gus Iqdam Seperti apa respon dari Gus Iqdam? Monggo kita simak bersama-sama Gus kita yang selalu welcome dengan siapapun Welcome dengan orang-orang background apapun Bahkan dihujat, dihina, dijajimaki Tetap beliunya tetap jalan Monggo kita simak bersama-sama Kita belajar bersama-sama Semoga bisa kita ambil hikmahnya Langsung saja matur Yang menghujat, menjatuhkan kita, membuli kita Kita bisa berpikir seperti itu Oh, berarti orang ini ingin berada di posisi saya Misal jenengan dilalah pengen Apa memang ninja Mari oleh ninja jangan dinyinyiruong Sewantai saja, gak usah dibalas Berarti orang itu ingin berada di posisi panjenengan Nah, ketika jenengan bisa berpikir seperti itu Jenengan akan mudah mensyukuri nikmatnya Allah Gampang malian menyukuri nikmatnya Allah Alhamdulillah Karena apa? Kadang seseorang itu naik derajatnya Nikmatnya tambah Dia sering lalai dengan nikmatnya Allah Kulau muning ini contohnya awakku Dewi Kulau ini setahun akhir ini Pak Direktur Rumah sekolah ini kurepku kaya kesel banget Kulau ini sampai wau dalu jam Jam pintar, mantan subuh Kulau ibu ini pas wiritan kulau matur Kulau jenengan ini nomboran mesaknya kali kulau Ya mesaknya pol toleh Alhamdulillah Jadi sampai bingung golek ganti mesaknya uang Kelakatan apa? Kulau pun merasa kesel Cepat uang ini kena Di wadat-wadat ini kena Poto ini kena Enggak ngaji Kadang telat Enggak kadang Enak unen gak pina Enggak kadang Enak opone Enak opone Sedangkan mau membatalkan jadwal Tidak ada yang mau dibatalkan Apa ini dibatalkan muring-muring Bahkan enak uang saking wedi Ini dibatalkan jadwal Ini GMOU Hitam di atas putih Matray Enggak yang jauh matray Barang Nah ini aku masuk kena jadwal Di suatu kejaksaan kan lucu Nah Kulau ini sampai Ya Allah Kok kayak gini Dinalah Kaji Deni Yang dua Alpat pat ngaji Ibu kulau salam Yang jenengan kus Ya Allah Ibu kulau ini Semerb jengan namung Dunga nih Aku Dianak Oratego Kaya kusidam Masya Allah Aku nyangkuk ratego Rono rini Rono rini Rono rini Rono rini Kok cik kaya Ngu kuingono Ya cik Akeh singelok Nih Kulau ini Ngorong-ngorong kegawa Malih Artinya melankolis Macak melas pisan Akhirnya Hebar subuh Kui memang Punya Wiritan Kulau kablek Ibu Jangan Masak Nih Mbutan Kalih Kulau Masak Nih Aku Masak Nih Ya Allah Moga Moga Sampian Sehat Panjang Umur Kulau Nih Kulau Nih Bunyai Morong Morong Berapa Langis Alhamdulillah Siang Nih Kulau Melankolis Seolah Kulau Malih Lali Seolah Langkah Saya Ini adalah Ujian Gino Pas Kulau Dikabari Kulau Nih Kulau Ibu Masak Kulau Terus Kulau Nih Trenyuh Kegowo Matur Nih Bunyai Seolah Kulau Nih Koyok Mendramatisi Urep Paling Susah Gino Dan Terus Berarti 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 tapi awal-awal kadang malah ternyuh seolah-olah kuwi kipoh ya Allah, aku kiko kesel kayak gini, takdirku apa lah ini padahal kita sering belajar contoh, Kulonati Matur mengutip dahunya Imam Hasan al-Basri innafasad al-qalbi min sitati asya'a rusaknya hati itu disebabkan enam perkara yang pertama adalah yudnibu nabiru ja'id taubah dia selalu melakukan dosa tapi selalu menunda-nunda tobat atau hanya berangan-angan untuk tobat, tapi belas orang tahu enak tindakan untuk mengarah ke tobat ini salah satu penyebabnya hati kita rusak yang nomor loran apa? wa yata'alamuna wa yata'alamuna la ilma walaya malun seregep ngaji, seregep majelisan yudnantri puluhan tahun tapi satupun ilmu dari majelis tersebut tidak pernah dia amalkan ini yang menyebabkan hati rusak yang nomor loran apa? wa yata'amilu walayuhlisun kita beramal sering sudah kau sering nolong uang sering tapi belas gak tahu ikhlas nolong uang pisan diundat-undat pirang-pirang tahun tapi ini ditolong uang belas setelah tahu keinginan bucah itu kok? wang jadi yang dikoleksi ini ngatini kesalahan ini uang yang dikoleksi ini ngatini pangga di sini itu membantu uang tapi tangganya tahu rewang di rumah belas rata'u diling-diling belas rata'u diling-diling belas rata'u diling-diling belas rata'u diling-diling apa-apa lah? belas rata'u diling-diling tapi ini nolong uang apa dicatat ini ngati jadi seolah lah bensimpangan taruh uang apa itu tahun dihutang budiara'u itu tahun dihutang budiara'u budiara'u jadi orang uangnya cili seolah upil upil-upil yang asin udah iya kalau juga rasa ini itu mau nge-nge-nge jajal nah yang nomor lorah nomor papat apa yang menyebabkan hati rusak wakak kulunar rizkonglahi walayas gurun uang sering makan rizki negus di Allah tapi gak tahu syukur ya kok aku memang masanya wira wira'ira'u tak pikir-pikir aku lho sak ngajik-ngajikku di patwal numpaknya kadang mau pilih pajiru ya alpat ya penak-penak ya Innova ya apa bisa aja nge-cacah kan ya penak-penak terus akhirnya malah tak undangnya tak duk nih ya Allah aku tiba-tiba kita tahu syukur ingin dah nih ya nge-uang macul jam 6 sampai beduk mulai salat mari kita macul sama nih ingin dah nih ya uang terlilit utang duwini tabungan namung sapi iki biye lho aku makin nge-nil kok mas aku lho lho kok mas aku aku paling kesel paling kesiksa lho nge saya itu berbulan-bulan sempat merasa kaya terdoliming ya Allah wang wangi kok tego ngundang aku maksone koyok mono nge-rateko nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku kaya Allah makanya kalau ada orang undang gusikdam nilainya segini-segini jangan percaya saya itu tidak pernah bikin harga-harga pengajian itu mesti maklar-maklar itu percaya gusikdam gak tahu ngunung-ngunungku juga tahu merintah sopo-sopo dan itu mesti maklar-maklar seorang perempuan yang akan menghormati kaya orang dibilangnya yur apa-apa nge-mentolo gitu ada yang ada pak dir orang dibilang buat nge-mentolo nge-mentolo mulak nge-nge aku lagi mari untuk hujatan itu wah celeng-celeng membunuh HP aku ngabari bolo-bolo kaya kaya ya bunyai ngabari gusik gusik ini perangnya ngang-ngang ngang-ngang ini jeneng wah alhamdulillah ternyata ini ingin posisiku posisiku yang tak anggap repot kaya uang kira enak yang gelap di posisiku ternyata ini dada ini uang meri wakul luthi maksudin wakul luthi nikmatin maksud maksudun setiap orang yang memiliki nikmat pasti akan mendapatkan sifat iri dan dengki dari oranglah lain akhirnya kuliah ini waw sore malah semangat wakul acara mesubur wakul aring orang nyanyi itu aring jadi untuk bulian ini malah semangat kewatak wah tiba-tiba aku ini nikmat tiba-tiba mesti wang sing hujat-hujat aku ini luweh soro luweh susah lah artinya apa? dari beberapa kisah yang saya jelaskan ini tadi jenengan genura gampang ceklek teruslah berjuang di jalan Allah teruslah berjuang menuju ketaatan kepada Allah demikian tadi sudah disampaikan sama beliau Gus Iqdam bahwa beliau tetap merespon hujatan-hujatan dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau tidak suka dengan estinyal tetap disyukuri Alhamdulillah jenengi wong akeh namanya orang banyak pasti ada yang tidak suka itu wajar jadi yowis rapapa ya yang penting tetap jalan terus yang suka dan mau merapat ke sabila taubah monggo dipersilahkan yang tidak suka yowis anjanya yang ngel nek beragama kok tanpa beragama tanpa merendahkan dan tanpa melecehkan agama lain yang sesama yang sesama-sama yang sesama satu keyakinan sesama orang Islam aja juga kita bisa saksikan sendiri berbeda sudut pandang berbeda pemikiran berbeda mahdab berbeda ormas kadang-kadang kita satu sama lain juga saling merendahkan gitu matur suun sudah menonton video ini semoga bisa diambil manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa terbaik untuk panjangan semuanya sehat-sehat matur suun selamat menikmati